Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada apa kabarnya semuanya selamat berjumpa kembali dengan cermal channel dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa Tribwana Tunggadewi Ratu Majapahit penakluk Nusantara sebelum mimin bahas jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya nggak usah berpanjang lebar Mari kita mulai Tribwana Tunggadewi adalah raja perempuan kerajaan Majapahit yang memulai misi menaklukkan Nusantara sejarah mencatat Raja Tribwana Tunggadewi menjabat pada tahun 1328 sampai 1351 masehi pada era Sri Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardani inilah terucap Sumpah Amukti Palapa oleh Mahapati Gajah Mada antara Tribwana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada memang terjalin hubungan yang saling melengkapi Sri Ratu Tribwana mempercayakan Gajah Mada menempati posisi paling bergensi di pemerintahan Majapahit sementara berkat Gajah Mada misi Sang Ratu mulai terlaksana nantinya lihat Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada di hadapan Tribwana Tunggadewi hampir benar-benar terwujud di era selanjutnya yakni pada masa Hayam Wuruk Gajah Mada berikrar pantang merasakan keringmatan Dudiawi sebelum mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit Tribwana Tunggadewi merupakan Putri Raden Wijaya pendiri sekaligus Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jaya Wardana dalam negara Kertagama dan tafsir sejarahnya menuliskan Sang Ratu menyandang gelar lengkap Sri Tribwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani sebelum bertahata di Majapahit namanya adalah Biyah Gitarjah Ibunda Tribwana Wijaya Tunggadewi bernama Gayatri atau Raja Patni salah satu istri Raden Wijaya yang juga Putri Kertanegara Raja terakhir Singosari Setelah kerajaan Singosari hancur akibat memerontakan Jaya Katuang pada tahun 1292 yang menyebabkan Raja Kartanegara tewas Raden Wijaya mendirikan pemerintahan baru bernama Majapahit di tepi sungai berantas Mojokertau setahun kemudian Penerus Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi adalah putranya yang bernama Kalagemet Raja kedua Majapahit ini dinobatkan dengan gelar Sri Jaya Negara Diyah Gitarjah aliat Ribwana Tunggadewi dan Jaya Negara merupakan saudara satu ayah tapi lain ibu Semasa era Jaya Negara, Diyah Gitarjah pernah menjabat sebagai Brekah Huripan atau sekarang wilayah Sidoarjo merupakan salah satu dari 12 wilayah utama atau semacam provinsi terpenting Kerajaan Majapahit yang beribu kota di Terawulan, Mojokertau, Jawa Timur Jaya Negara dianggap tidak becus pemimpin Kerajaan Majapahit sehingga timbul serangkaian pemberontakan semasa ia berkuasa pada akhirnya, Raja kedua Majapahit ini tewas dibunuh oleh tabib sekaligus pengawalnya sendiri yakni Ratanca Gajah Mada yang kala itu adalah anggota Bayangkara atau pasukan pengawal raja punya peran penting di era Jaya Negara yang penuh huru hara ia pernah menyelamatkan Jaya Negara dari pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Gajah Mada pula yang mengeksekusi The King Salayer atau Ratanca lantaran Jaya Negara tidak punya putra mahkota yang berhak naik tahta adalah Ratu Gayatri istri terkasih Raden Wijaya namun Gayatri enggan menjadi penguasa ia sudah melepaskan ambisi duniawi dan memilih jalan religi Gayatri melimpahkan tahta kepada putrinya Diah Gitarja yang dinobatkan pada tahun 1328 Masehi dengan menjandang gelar Tribwana Wijaya Tunggadewi ia adalah Raja Perempuan atau Raja Putri alias Ratu Pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit dalam buku sejarah Raja-Raja Jawa menyebut bahwa jasa besar Tribwana Wijaya Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik ke negaraan Majapahit naiknya Tribwana Tunggadewi ke Singgasana Majapahit juga berimbas besar terhadap karir Gajah Mada sosok perwira muda ini langsung melejit berkat jasa-jasanya mengamankan negara termasuk menyelesaikan pemberontakan Sadeng dan Keta yang masih menjadi bagian dari dampak kepemimpinan Jaya Negara berkat kesetiaannya terhadap negara juga kecakapannya Gajah Mada langsung menjadi orang kepercayaan Tribwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1334 Seri Ratu Tribwana menunjuk Gajah Mada untuk menempati posisi sebagai Rekrian Patih atau Mahapati alias Perdana Menteri menggantikan Arya Tadah yang undur diri karena sudah berasa tua dikutip dari buku berjudul Sejarah Indonesia Lama saat dilantik menjadi Mahapati pada tahun 1334 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa ia berikrar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit Era Tribwana Wijaya Tunggadewi memang merupakan masa di mana Majapahit mulai melebarkan sayapnya hingga ke luar Jawa tahun 1343 Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali berikutnya giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di luar Jawa yang ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit di bawah Komando Mahapati Gajah Mada atas perintah Seri Ratu Tribwana Tunggadewi Kerajaan Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribwana Wijaya Tunggadewi memutuskan lengser pada tahun 1350 Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Sang Ibunda Gayatri Bagi Seri Ratu Tribwana Singgasana Majapahit sebenarnya adalah Hak Sang Ibunda yang memberinya mandat untuk menjadi pemimpin maka itu setelah Gaya Tritiadar Tribwana Tunggadewi menganggap bahwa amanat itu telah ditunaikannya Tahta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada Putra Mahkota Hayam Muruk anak Tribwana Tunggadewi dari pernikahannya dengan pakeran Cakradara atau Kertawardana bangsawan keturunan Singosari Setelah lengser ke Prabon Tribwana Tunggadewi kemudian menepati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Penasihat Raja yang beranggotakan keluarga kerajaan Hayam Muruk ditabalkan sebagai Raja Keempat Majapahit dengan gelar Seri Raja Sanagara pada tahun 1350 hingga 1389 Masahi dengan bimbingan Tribwana Wijaya Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada Raja Muda ini membawa Majapahit mencapai masa kejayaan termasuk mewujudkan misi menyatukan Nusantara Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya Tribwana Wijaya Tunggadewi meninggal dunia Kitab para raton hanya memberitakan bahwa mantan Ratu Majapahit itu wafat setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih pada tahun 1371 Masahi Jasad Seri Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi disucikan di Candi Pantara Pura yang terletak di Desa Panggih Trawulan Mojokerto demikian yang admin ketahui tentang kisah Raja Tribwana Tunggadewi bagaimana apakah kalian terhibur dengan konten ini well mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya jangan lupa subscribe like dan komen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax